Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina muhammadin wa anihi wa sahbihi wa man wala syadu anna inaha inallah wahdahu la syarikalah wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd untuk hari ini kita akan kajian sebentar kemudian tanya jawab karena sebagian ikhwah ada yang bertanya untuk tanya jawab memang sudah berkali-kali kajian tidak ada tanya jawab jadi untuk hari ini kita lanjutkan sebentar kemudian kita buka tanya jawab dan tanya jawab dikumpulkan di akhbasid kita lanjutkan dulu hadis 1416 hadis yang dikotla Imam Bukhari dan Muslim dari jalan ubaidillah dari nafi' dari Abdullah bin Umar secara marfu apabila seorang hamba bersikap baik terhadap majikannya dan memperbagus ibadah kepada Allah maka ia diberikan pahala dua kali lipat hadis ini menunjukkan ya akhbar Islam bahwa orang diantara orang yang diberikan pahala dua kali lipat itu seorang budak yang dia tetap berbuat baik kepada majikannya melaksanakan perintahnya dan dia juga berusaha untuk memperbagus ibadah kepada Allah SWT maka dia mendapatkan dua pahala diantaranya juga orang ahli kitab yang masuk Islam dia beriman kepada kitabnya kemudian dia beriman kepada Al-Quran maka dia mendapatkan dua kali lipat pahala hadis 1417 hadis yang dikotla Abu Syekh dalam tabaqatul asbahani secara muallak dan disambung oleh Abu Nu'im dalam akhbar asbahan dari Al-Ala bin Abi Al-Ala ia berkata bercerita kepadaku kakekku yang bernama Mirdas dari Anas bin Malik ia berkata Rasulullah SAW bersabda manusia itu harus ada yang memimpin yang mengurus namun pengurusnya bisa jadi masuk neraka hadis ini akhi dia mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan sehingga Syekh Al-Bani mengatakan hadis ini hadis ini menunjukkan akhi bahwa manusia itu harus ada pemimpinnya ada pengurusnya harus sebuah kampung harus ada arif arif itu yang mengurus urusan mereka kalau di Saudi ada kabilah-kabilah setiap kabilah ada arif setiap kampung ada arif apalagi yang cakupannya negara namun kata Nabi SAW bisa jadi arifnya itu pengurusnya pemimpinnya di neraka kenapa? karena dia tidak melaksanakan amanah dengan benar dia tidak mengurus rakyat dengan ya dengan benar maka yang seperti ini tentu dia di dalam api neraka beda dengan arif yang memang betul-betul ya melaksanakan hak-hak rakyatnya bersikap adil bertanggung jawab betul-betul amanah maka tentu seperti ini ya akhi Islam arif yang ada dalam surga ya hadis 1418 hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari jalan Yahya bin Sa'id dari Zakwan Abi Salih dari seorang laki-laki dari Banu Asad bahasanya Abu Dhar mengabarkan kepada dia Rasulullah bersabda Ashaddu ummati lihubban qawmun yakununa awyakrujuna ba'di ya waddu ahadum annahu a'tau ahlahu wa ma'lahu wa annahu ro'ani umatku yang paling mencintaiku nanti suatu kaum yang akan keluar setelahku mereka sangat berharap untuk melihatku untuk melihatku walaupun harus mengorbankan harta dan keluarganya Syekhal Bani berkata sanat ini semuanya thiqat kecuali perawi yang disebutkan tadi seorang laki-laki dari Banu Asad tidak disebut namanya siapa dia ya namun Suhail bin Abi Saleh menyelisihi periwayatan ini ia berkata dari ayahnya dari Abu Hurairah dengan lafad umatku yang paling sangat cinta kepadaku akan ada orang-orang setelahku nanti dia sangat ingin sekali melihat aku walaupun dengan mengorbankan harta dan keluarganya di keluarga imam muslim dalam suhihnya hadis ini iya sahih kita ambil faidah hadis ini bahwa mencintai Nabi SAW adalah merupakan konsekuensi keimanan dimana tidak mungkin seseorang itu imannya sempurna kecuali dengan mencintai Rasulullah SAW kata Rasulullah tidak beriman seseorang dari kamu sampai aku lebih ia cintai dari ayahnya dari anaknya dan dari seluruh manusia dan kecintaan seseorang kepada Rasulullah bertingkat-tingkat ada yang sangat cinta kepada Rasulullah sampai-sampai kata Rasulullah dia demi untuk ingin melihat Rasulullah tidak masalah dia mengorbankan hartanya keluarganya saking cintanya dia kepada Rasulullah SAW namun namun tentunya hakikat mencintai Rasulullah itu bukan hanya sebatas ingin melihat tapi hakikat mencintai Rasulullah itu apa itiba mengikuti Rasulullah Allah berfirman dalam surat Al-Imran 31 katakan jika kalian mencintai Allah maka ikuti aku siapa Rasulullah SAW disayang Allah akan cintai kalian dan Allah akan ampuni dosa kalian jadi hakikat cinta kita kepada Rasulullah apa itiba menapaki jejak kaki Rasul bagaimana kita akan disebut mencintai Rasul sementara kita tidak mau mengikuti jejak kaki beliau gak mungkin ya hafal Islam ya saya kira cukup sampai disini kita akan buka tanya jawab sebagian orang ada yang ketika tashahud mengangkat jarinya ketika bacaan syahadat sedangkan kita biasa mengangkat jari telunjuk kita dari awal tashahud manakah yang benar apakah keduanya memiliki dalil ketahuilah akhi tidak ada satupun dalil yang yang sore yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengangkat atau baru mengangkat jari itu ketika mengucapkan asyhadu asyhadu an la ilaha inna Allah tidak ada satu pun hadis yang sore yang menunjukkan kepada hal itu yang awla yang ditunjukkan oleh dalil adalah Nabi SAW yusyir dengan fi'il mudhari yusyiru bisabbabati dan dalam bahasa Arab fi'il mudhari itu mempunyai makna isimroriyah disebutkan dalam hadis karena Nabi SAW idha jala sa'fit tashahud adalah Nabi SAW apabila duduk dalam tashahud asyaro beliau pun berisyarat dalam hadis-hadis itu dari Abu Daud Nabi mengatakan ketika beliau duduk untuk tashahud beliau berisyarat hati-hadis itu menunjukkan bahwa semenjak duduk dari awal sampai akhir lebih dikuatkan juga dengan lafad yang menunjukkan dengan fi'il mudhari yusyir dan fi'il mudhari itu mempunyai mana apa istimroriyah terus menerus makanya pendapat yang kuat adalah bahwa tashahud itu jarinya diangkat dari awal sampai akhir ketika mandi junub tersentuh kemaluan apakah wajib mandi wudu lagi atau tidak ikhtilaf para ulama iya ikhtilaf apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak menjadi dua pendapat sebab perselisihannya adalah karena ada dua hadis yang saling bertabrakan hadis yang pertama mengatakan bahwa nabi sallallam bersabda man massa dhaqarahu fal yatawabda barang siapa yang memegang kemaluannya hendaklah dia berwudu sementara dalam hadis yang lain rasulullah sallallam ditanya oleh seorang sahabat bagaimana kalau aku memegang kemaluanku kata rasulullah innama huwabid'atum minka kata rasulullah itu hanyalah bagian dari tubuhmu artinya isyarat bahwasannya karena itu cuma bagian dari tubuhmu yaudah tidak perlu hudu lagi sebagaimana kalau kita megang tangan megang paha megang kepala cuma bagian tubuh nah terjadi perselisian para ulama sebagian ulama mengambil langkah apa langkah mengkompromikan sebagian ulama lagi mengambil langkah mentarjih mereka yang mengambil langkah pengkompromian berbeda pendapat bagaimana tata cara mengkompromikannya pak sebagian ulama seperti imam malik berkata kalau memegang kemaluan itu dengan syahwat batal adapun kalau memegangnya tidak dengan syahwat tidak batal kenapa karena nabi mengatakan disitu sesungguhnya ia hanyalah bagian dari tubuhmu karena itu bagian dari tubuh seakan-akan nabi memberikan menyamakan kalau kita megang tangan paha berarti kan tidak pakai syahwat berarti ini ada isyarat bahwa yang dimaksud dengan menyentuh disitu adalah jangan ini jangan ngobrol jadi kalau hadis itu memberikan isyarat kata memalik bahwa itu menunjukkan kalau memegang dengan syahwat batal kalau tidak dengan syahwat apa tidak batal akan tetapi akhir pendapat ini saya kurang serak kenapa karena batasan syahwat ini sulit kalau misalnya antum megang tangan antum dengan syahwat batal gak kalau antum habis hudu kemudian melihat wanita dengan syahwat batal gak ini kan ada dalilnya semuanya makanya untuk dikatakan batasan syahwat sulit sekali kalau antum mencium istri antum dengan syahwat batal gak kalau memang keluar madhi lasyak tidak ragu lagi batal tapi masalahnya kalau gak keluar madhi ini pendapat imam malik sementara syekhul islam berpendapat cara mengkompromikannya adalah bahwa hadis-hadis yang memerintahkan untuk berwudu dibawa kepada sunnah dan hadis yang menyebutkan tentang tidak perlu berwudu menunjukkan boleh karena usul kaida usul fikir mengatakan apabila suatu dalil memberikan perintah ada dalil lain yang memalingkan dari wajib kepada sunnah maka dipalingkanlah makna wajib kepada sunnah maka dari itu kata syekhul islam perintah untuk berwudu dibawa kepada sunnah saja nah ini pendapat ulama yang mengkompromikan sementara sebagian ulama lebih mengambil mentarjih dan ini ada dua pendapat juga pendapat yang pertama pendapat Ali Ibn Madini guru Imam Bukhari dimana menurut beliau hadis yang menyebutkan tidak batal lebih kuat daripada hadis yang mengatakan batal ini pendapat gurunya Imam Bukhari itu Ali Ibn Madini sementara sebagian ulama mengatakan hadis yang mengatakan batal lebih kuat yang kedua dari sisi penanggalan sejarah hadis yang mengatakan batal itu lebih belakangan sementara hadis yang mengatakan tidak batal duluan sehingga ada kemungkinan besar itu sudah dihapus dan ini pendapat yang dibela oleh Ibn Qayyim rahimallah bahkan beliau membawakan 10 alasan mengapa lebih menguatkan hadis memegang kemaluan itu batal namun Allah dalam hal ini saya contoh kepada pendapat Syekhul Islam Timiyah rahimallah karena dua-duanya hadisnya bisa diterima maka tentu mengkompromikan hadis itu lebih baik maka kita katakan bahwa perintah untuk berwudu itu hukumnya sunnah bagaimana bagaimana tata cara mengusap rambut saat wudu terutama bagi wanita yang berambut panjang adalah Nabi s.a.w. disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid beliau memulai dari depan kemudian beliau seret ke belakang sampai tengkuknya kemudian beliau kembalikan lagi ke depan berarti itu menunjukkan bahwa mengusap itu hanya sampai tengkuk makanya kalau wanita rambutnya panjang cukup diusap sampai tengkuk tidak harus semuanya itu sudah cukup insyaallah berikan kepada kami nasihat agar kami tidak terombang ambing di tengah informasi yang penuh dengan fitnah dan subhat khususnya melalui media-media sosial nasihatnya jangan sibukin dengan media sosial namanya juga sosial iya jadi sudah tidak usah kita mengikuti media-media seperti ituan yang kedua kalau antum punya facebook dan disitu antum memfollow atau mengikuti orang yang selalu bikin fitnah langsung unfollow kalau ada orang yang selalu men-share fitnah fitnah berita-berita yang bikin panas sudah langsung antum berhenti ikuti dia selesai antum fokuskan dengan ikuti orang-orang yang sharenya ilmu ilmu kajian ilmu kajian ini yang kita butuhkan iya karena berita-berita sekarang itu kita lihat terkadang masyaallah kebanyakan huaks sementara Allah mengatakan ya ayuhalladina amanu inja akum fasikum binabain fatabayanu hai orang-orang yang beriman apabila datang berita dari orang fasik maka apa tabayun dulu kata aman hajj ini yang banyak kita tinggalkan akhirnya ya kita terkadang karena baca berita itu sudah panas duluan akhirnya langsung share tanpa melihat itu pun juga kalau itu beritanya benar apa boleh langsung diberi apa di share gitu kan Al-Quran sudah memberikan manhaj kepada kita iya makanya ya akhir sibukan dengan ilmu sibukan dengan menghafal Quran sibukan dengan menghafal hadis antum mau menjadi pejuang Islam tapi antum sendiri ya berpaling dari menuntut ilmu antum ingin membela Islam tapi akidah aja gak faham sekarang antum mau memperjuangkan Islam dengan apa kalau seperti itu kalau ternyata akidah belum faham ibadah belum faham ilmu banyak yang tidak faham terus mau menghukumi dengan apa dengan perasaan dengan semangat musibah ya sekarang itu kita penting untuk pahami dulu akidah yang benar tauhid yang benar akid apa muamalah yang benar kita bahas itu semua dan kita paham itu subhanallah dasar dalam membela Islam sebab banyak kita lihat subhanallah ya para pemuda yang begitu sedang semangat membela Islam ternyata apa yang terjadi berpaling dari menuntut ilmu dengan alasan itu bukan solusi katanya itu bukan aksi jadi kita menuntut ilmu kita mendakwakan ilmu kita yang mensyar ilmu dianggap katanya tidak punya aksi jadi aksi itu yang instan langsung ini musibah sementara mereka tidak faham akidah yang benar tidak faham ibadah yang benar di perang uhud saja rasulullah sallallahu pesukannya kalah gara-gara menyelesaikan perintah rasul bagaimana kalau dia tidak belajar berapa banyak perintah rasul yang akan dilanggar di perang hunain kemuslimin kalah di awal kenapa karena merasa bangga dengan jumlah yang banyak kita baru merasa ya ada 7 juta aja udah bangga banget wah nih kekuatan kita nih keif itu kan menyebabkan akhirnya kalah kaum muslimin karena adanya ujub bangga dengan jumlah yang banyak orang orang yang ujub itu pak menunjukkan dia tidak menuntut ilmu berarti sebab kalau dia menuntut ilmu dia tidak akan ujub ngapain karena dia sudah tahu bagaimana kisah di perang hunain itu kita penting menuntut ilmu dulu jangan disibukan dengan baca berita-berita yang bikin panas sehingga antum terombang ambing sana sini sana sini para nabi manhajnya dakwah bukan dakwah nabi nuh berapa tahun berdakwah 950 tahun kita sudah berapa lama berdakwah sudah berapa lama kita berdakwah 20 tahun 30 tahun 50 tahun jangan tergesa-gesa sabar setiap kita harus mau berdakwah setiap kita harus mau mengajak manusia supaya benar luruskan dulu akidah mereka luruskan dulu ibadah mereka fahamkan dulu ini tugas kita yang terberat maka ingat jangan sekali-kali terpancing oleh berita-berita seperti itu seorang penuntut ilmu yang mudah terpancing dengan berita seperti itu itu tandanya ilmunya masih sangat dangkal ya karena penuntut ilmu yang faham tentang manhajul ambiya seorang penuntut ilmu yang kokoh keilmuannya dia tidak akan terombang ambing insyaallah ya faham dia luwabit luwabit syariah batasan-batasan syariah dan kaidah-kaidahnya dia faham bolehkah membaca bismillah di dalam kamar mandi yang ada WC-nya ketika berwudhu jawabnya boleh iya syekh bin baz mengatakan boleh alasannya kenapa karena membaca bismillah di dalam wudhu itu sangat urjen bahkan sebagian ulang mengatakan itu hukumnya rukun Nabi bersabda la solata liman lam wudu'alahu wala wudu'a liman lam yadhkurismallah alaih tidak sah solat bagi orang yang tidak berwudhu dan tidak sah wudhu bagi orang yang tidak membaca bismillah sehingga atas dasar itu sebagian ulang mengatakan tidak sah wudhu bagi baik yang tidak baca bismillah maka kalau dia baca berwudhu di kamar mandi tetap harus dibaca iya bagaimana tata cara orang yang ingin masuk islam haruskah disaksikan orang-orang banyak tidak perlu datang saja ke KUA dan dia mengucapkan dua kalimat syahadat langsung urus KTP ganti muslim selesai dicatat dia muslim selesai iya mudah dalam islam itu tidak dipersulit pak iya betulkah jika khotib melupakan rukun khutbah jumat maka sholat jumat kita tidak sah ini pendapat siapa sekarang yang jadi masalah rukun khutbah apa sih pak rukun khutbah itu apa ucapan innalhamdillah sunnah ucapan sholawat sunnah ucapan apa lagi doa sunnah khutbah itu tujuannya untuk mengingatkan manusia mengingat apa mengingatkan manusia agar manusia mengambil peringatan itu tujuan daripada apa khutbah maka kalau khutbah itu tidak ada doanya sah kalau khutbah itu tidak ada sholawat sah siapa yang mengatakan ini rukun ini wajib wajib dia bawa dalil mana dalilnya pendapat ulama ataupun manusia bukan dalil dalil itu kala Allah kala Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam memang adab berdoa itu dengan sholawat Rasulullah sallallahu sallallahu kullu doain mahjubun hatta yusoll alain nabi sallallahu setiap doa itu terhalang kata Rasulullah sampai diucapkan sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pun yang di sebagian orang mencaratkan rukun khutbah ini ini malah dalil ini butuh dalil semua butuh dalil uang hasil riba boleh gak dipakai untuk membantu tetangga yang kesusahan khilaf para ulama syait Uthimin pendapatnya gak boleh sama sekali untuk apa-apa dibuang ke laut kenapa karena berdasarkan firman Allah tinggalkan yang tersisa dari riba Allah mengatakan tinggalkan kata Syekh Uthimin kalau itu boleh digunakan Allah pasti akan mengatakan pakai untuk ini pakai untuk itu tapi ketika Allah mengatakan tinggalkan yaudah tinggalkan Syekh bin Bas mengatakan boleh kalau itu untuk keperluan umum WC umum jalan umum selama itu bukan untuk keperluan pribadi sementara Syekh Jibrin boleh untuk orang miskin fakir miskin orang susah dikiaskan kepada harta haram yang lain ya Allahu'alam kalau mengambil pendapat Syekh Uthimin lebih berhati-hati iya sebetulnya menggerakan jari ketika sholat itu jari tetap lurus tetapi gerakannya seperti getar atau naik turun ya kalau begini begini bukan menggerakan namanya naik turun kata Syekh Albani ini bukan haroka ini ini namanya naik turun haroka itu begini kata Syekh Albani Syekh Albani yang menjelaskan begitu ya haroka itu begini kalau seperti ini pertama ini bukan haroka kata beliau yang kedua ini tidak sesuai dengan tumak ninah disuruh tenang ya kemudian yang ketiga bukankah ketika kita tahiyyat itu Nabi S.A.W. melihat ke ujung jari kalau begini bagaimana melihatnya pusing makanya cukup sedikit saja begitu ini haroka yuhariku dari kata haroka artinya menggerakan berulang-ulang terus seperti itu apa hukumnya seorang akhwat pergi ke kajian pakai ojek online berduaan dong sama tukang ojek soalnya mereka berdarah dengan hadis Nabi Muhammad pernah menawarkan boncengan kepada Asma bintu Abi Bakrin apa itu bisa dikiaskan apakah untak bisa dikiaskan dengan motor ini tak dulu yang pertama apakah betul hadisnya Sohe ini harus kita periksa dulu hadisnya yang jelas kalau dia boncengan dengan ojek pasti tidak lepas dari berdua-duaan sedangkan Nabi melarang seorang wanita berdua-duaan dengan laki-laki kecuali dengan mahrum kecuali kalau memang darurat banget harus segera pergi dan darurat sangat dibutuhkan maka pada waktu itu yaudah bagaimana lagi darurat sekarang masalahnya pergi nuntut ilmu darurat apa enggak itu yang jadi masalah seberapa kuat kuat dalil untuk memakai tutup kepala bagi laki-laki saat sholat ustad karena anak kesel sholat minta di depan tapi enggak pakai peci Rasulullah kata Syekh al-Bani tidak pernah sekalipun sholat dalam keadaan mahsur ras rasulullah tidak pernah sekalipun sholat dalam keadaan rambutnya terbuka jadi kata beliau itu menunjukkan bahwa sangat ditekankan sunnah yang mu'akadah sunnah yang sangat ditekankan untuk memakai penutup kepala di saat sholat memang tidak wajib tapi hukumnya apa sunnah sunnahnya yang ditekankan lagi ya kata para ulama orang yang terbiasa meninggalkan sunnah mu'akadah maka ini orang tercelah ini orang yang jatuh persaksiannya imam ahmad pernah ditanya tentang orang yang suka meninggalkan suat witir kata imam ahmad itu orang buruk padahal suat witir hukumnya sunnah mu'akadah makanya orang yang meninggalkan yang selalu meninggalkan sunnah mu'akadah itu tidak bagus iya jadi bagusnya pakai peci aja ngikutin sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam apakah pahala yang diterima oleh pembantu rumah tangga sama saja dua kali ya ustad seperti halnya budak ya enggak lah kalau budak kan enggak digaji mas budak itu harta majikan dan milik majikan makanya budak bisa diperjual belikan sedangkan pembantu itu kerja namanya maka kalau dia bekerja dengan baik dengan amanah diberikan pahala ya oleh Allah s.w.t bolehkah kita datang ke tempat hajatan atau pesta perkawinan padahal mempelai wanita sudah hamil duluan bagaimana ini ustad boleh datang enggak baiknya baiknya enggak untuk memberikan peringatan karena itu sudah maksiat Imam Ahmad pendapatnya mengatakan perkawinannya enggak sah siapa wanita yang sudah hamil kemudian nikah kata Imam Ahmad enggak sah sampai terpenuhi dua syarat syarat yang pertama isti bro sudah lahir sudah bersih syarat yang kedua taubat kalau terpenuhi dua ini boleh dia menikah kalau belum tidak boleh sementara Imam Syafi mengatakan boleh akan tetapi pendapat yang paling kuat dalam hal ini pendapat Imam Ahmad pendapat jumur maka yang hati-hati baiknya kita enggak usah datang kenapa untuk memberikan peringatan kepada dia ini sepertinya tidak bagus tidak baik apa pengertian syir dalam sholat sebab di sebelah kiri saya bacaannya masih terdengar sama saya ya syir itu artinya membaca dengan tidak bersuara tidak bersuara namanya syir adapun kalau bersuara walaupun sedikit itu bukan syir syir itu ya tidak bersuara walaupun memang disunahkan dalam sholat syir yaitu sholat duhur sholat asar Imam sekali-kali mengeraskan bacaan ayat kalau baca sabihis maka salah satu ayatnya diperdengarkan karena itu yang dilakukan Rasulullah dalam hadis Abu Daud dan yang lainnya iya bolehkan niat mandi wajib atau junub disatukan dengan mandi jumat ikhtilaf jumhur ulama dan ini pendapat imam yang empat mengatakan boleh iya dalilnya hadis sesungguhnya amal-amal dengan niat berarti kata mereka ini menunjukkan kalau ada beberapa amal dalam satu niat sudah cukup yang kedua dikarenakan mandi wajib dan mandi jumat itu tujuannya sama itu dalam rangka bersuci dan mensucikan diri sehingga sudah cukup dan sudah terhasilkan seperti itu sementara sebagian ulama mengatakan tidak ini pendapat ibn hazm diantara dalilnya hadis kotadah seorang sahabat nabi kotadah melihat seorang anaknya itu mandi kemudian kotadah bertanya nak kamu mandi apa saya mandi junub kamu enggak mandi jumat enggak mandi lagi sekali lagi namun kata saya masyur hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk menggabungkan dua niat kenapa anak anaknya kotadah ini mandinya satu niat niat apa junub saja tapi tidak ada niat mandi jumat makanya disuruh lagi untuk mandi jumat kalau niatnya dua mandi jumat sekaligus mandi junub maka itu sudah mencukupi pendapat jumhur yang paling kuat Allah apa sih maksud perkataan Ali sesungguhnya akan terjadi perpecahan atau perkara sepeninggalku jika kamu mampu untuk berlaku damai maka lakukanlah ini riwat siapa ya nanti kita lihat dulu ya itu riwat siapa itu dan perjemahannya benar apa enggak bagaimana apabila kita selat di belakang imam yang membaca doa kunud ketika selat subuh ustad lebih baik mengikuti atau tidak ikhtilaf kebanyakan ulama yang mengatakan tidak disyariat kan kunud mengatakan tetap ikut kunud dasarnya dikiaskan dengan perbuatan ibn Mas'ud bahwa ibn Mas'ud mengingkari Uthman yang menyempurnakan sholat ketika di Mina kemudian ibn Mas'ud sholat di belakang Uthman bin Affan ketika ditanya kata ibn Mas'ud al-khilafu syar menyelisihi imam itu tidak baik dasarnya juga hadis Muhammad Nabi s.a.w. bersabda imam itu dijadikan untuk diikuti dan ini permasalahan yang bukan permasalahan yang menjadi ijma kesepakatan ulama untuk dianggap itu sebagai perkara yang bid'ah karena jumhur yang mengatakan kunud subuh tidak disyariatkan terbagi menjadi dua sebagian mengatakan bid'ah ini pendapat Abu Hanifah kebanyakan ahli hadis mengatakan tidak disyariatkan saja tidak sampai mengatakan itu bid'ah makanya Syekhul Islam berkata siapa yang kunud baik dan siapa yang tidak kunud pun baik jadi Allah kalau saya lebih contoh pada pendapat yang mengatakan tetap ikut kalau kita sholat di belakang imam yang kunud perihal mengusap wajah setelah salah apakah ada sunahnya tidak ada sunahnya karena riwayatnya lemah tidak bisa dijadikan hujah bagaimana cara kita mengeluarkan rasa iri dan dengki dari hati kita ustad kalau kita iri dan dengki sama seseorang pertama doakan orang itu kalau kita misalnya dengki sama orang langsung doakan Ya Allah berkahi dia Ya Allah ampuni dia Ya Allah rahmati dia yang kedua kirim hadiah buat dia tapi isinya bukan ini ya bukan mercon bukan kirim hadiah buat dia insya Allah dengan cara seperti itu apa hilang makanya Nabi bersabda tahadau tahabu saling memberi hadiah lah ini saya akan saling mencintai anak sudah lama memperhatikan untah waduh berapa tahun memperhatikan untah ternyata sujud kita pas seperti untah posisi telapak kaki telapak kaki waktu sujud dalam hadis suhay direnggangkan jari kaki dan dirapatkan tumitnya tapi kita merapatkan semuanya pak saya mau tanya sama antum yang memperhatikan pemerhanti untah ini siapa ini pemerhanti untah ini lututnya untah ada dimana di depan apa di belakang lututnya untah di depan atau belakang saya mau tanya lututnya untah dimana di belakang kata siapa yang namanya lutut itu kalau ke depan kalau ke belakang bukan lutut namanya dalam bahasa arab pak lutut itu namanya rok rukbah dan rukbahnya untah adanya di depan sedangkan belakangnya untah itu bukan rukbah tapi syahnah namanya bahasa arabnya sementara dalam hadis itu hendaklah ia meletakkan tangannya sebelum dua lututnya kenapa karena untah lutut dulu karena untah tidak punya tangan ketika untah turun depannya dulu berarti kan yang dulu kan lutut rukbahnya maka orang yang turun lututnya dulu ya kayak untah maka perhatikan itu wahai pemerhati untah pahami lutut secara bahasa arab karena untah itu adanya di arab antum paham bahasa arab dulu kalau gitu posisi telapak kaki waktu sujud dalam hadis sohai direnggangkan jari kaki direnggangkan jari kaki dan dirapatkan tumitnya tapi kita merapatkan semuanya iya ada gak hadis yang mengatakan dirapatkan tumitnya kebanyakan ulama mengatakan itu zaif tapi syekh albani mengatakan itu gak masalah kenapa karena itu lebih menutup aurat itu alasannya ya al-khal islam mohon mohon nasihat tentang adab-adab ketika berada di majlis ta'lim pertama jangan ngobrol gak boleh ya yang kedua jangan tidur ngantuk itu bukan adab penuntut ilmu yang ketiga jangan nyender itu disebutkan oleh al-imam ibn jamaah yang dalam kitab tentang adab-adab penuntut ilmu kemudian perhatikan baik-baik disupukan dalam hadis anas wadahulu para sahabat ketika duduk di majlis ta'lim rasulullah seakan-akan di atas kepala mereka ada hingga burung saking khusyuknya mereka mendengarkan apa penjelasan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian yang keempat catat kenapa kata para ulama ikat ilmu dengan catatan tercuali kalau antum kayak Imam Bukhari hafalannya masalahnya kita ini hafalan sering error udah gitu kalau ngaji gak pernah buat catatan dengerin itu pun juga kuatnya 15 menit lama-lama limawat pak udah begitu itu ngedengerin ustadnya samar-samar pas keluar ngomong kata ustad anu begini padahal enggak akan bahaya sekali nah ini perhatikan masalah adab menuntut ilmu itu penting terutama dalam majlis ta'lim ya dulu saya pernah mendatangi dukun untuk bertanya suatu masalah dan saya mengikuti perintah dukun tersebut sekarang saya sangat menyesalinya apa perlu saya syahadat ulang ya enggak lah kalau antum dulu kan enggak tahu kalau enggak tahu yaudah insyaallah dimaafkan sekarang udah tahu menyesal Alhamdulillah segera taubat kepada Allah minta ampun dan jangan ulangi lagi baiklah segera cukup sampai disini insyaallah untuk sebulan dalam satu pertemuan kita khususkan tanya jawab untuk sebulan dalam satu pertemuan kita khususkan tanya jawab ini ya Allahu'alam subhanallah bihamdik asyadu an la ilaha ila ant astagfirullah bilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh